Heng Tian Xiao tujilit enam. Bagian tujuh belas, remuk rendam. Luka pada pundak tongko tadi masih mengucurkan darah, sehingga dia terhuyung-huyung rak dapat berdiri dengan jejak, namun dengan sempoyongan dia tetap maju menghampiri taikeng. Tapi baru melangkah beberapa tindak, telinganya seperti tersusup oleh suatu suara yang bernada ramah, nak, mengapa kau tak mengindahkan pesan degau, berani gegabah keluar sendirian. Kalau mau meloloskan diri, turutlah perintah kul. Heran tongko dibuatnya. Dia kerlingkan pandangannya ke sekeliling tempat situ. Dalam lingkaran seluas empat lima tombak, yang tampak hanyalah orang-orang suku Tiateng Biau saja. Dan di dalam lingkaran yang merupakan gelanggang pertempuran situ, kecuali Tio Jiang yang bertempur dengan Liat Huat, Sintok lawan Yan Chiu dan Hiat Ji berkelahi dengan Taikeng, tiada barang suatu orang lain lagi. Tapi betapa bening nyaring suara bisikan tadi menyusup ke dalam telinganya, dia dapat mendengarkannya dengan jelas. Ah, kalau bukan tokoh yang iwakangnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, tentulah tak nanti dapat menggunakan ilmu wakang Chouan Im Jibbi begitu. Dan rasanya kepandayan tokoh itu tidak di bawah Liat Huat bahkan lebih lihai lagi. Setelah hening sejenak kedengaran pula suara itu menyusup. Tutuklah jalan darahmu sendiri lebih dahulu untuk menghentikan perdarahan, ini ku berimu obat. Berbareng dengan kata obat itu, punggung tongkos rasa sakit dan ketika menunduk ke bawah didapatinya ada sebuah gulungan kertas kecil buru-buru di pungutnya dan ketika dibuka, ternyata berisi obat puder merah. Tanpa berayal tongkos lakukan perintah orang gaib itu. Menutup jalan darah lalu mengulaskan puder merah itu pada luka-lukanya. Suatu rasa nyaman menyelubungi tubuh, rasa sakit berkurang. Hatinya sangat bersyukur sekali kepada penolongnya yang berbudi itu. Ketika dia hendak berpaling untuk menengok, tiba-tiba didengarnya Tioin berlari mendatangi. Bermula dia hendak menjemput liong kau pian yang terhampar di tanah, tapi batal menjemput dia maju menyongsongnya, In Mo'ai. Tapi untuk kejutnya wajah Tioin berubah muram, matanya berkaca-kaca air metu dan giginya terdengar berkerutukan. Dahulu masih tak ku percaya kalau kau ini menjadi kaki tangan pemerintah Cheng. Tapi apa yang ku saksikan hari ini, masih dapatkah kau memberi penyangkalan? Dan menyusul dengan kata-kata itu, tangannya meninju ke muka. Karena tak menduga sama sekali, tinju Sinona itu tepat mengenai luka di dada tongko. Baru saja luka itu berhenti mengucurkan darah atau kini kembali menyemburkan darah segar hingga tangan Tioin pun kelumuran darah. Tioin tertegun, tiba-tiba tinjunya yang berlepotan darah itu diusap-usapkan baju seraya berseru, darahmu, budak Cheng, berbau busuk, mengotorkan tanganku. Nona itu sebenarnya sangat mencintai tongko. Tapi ia salah sangka tongko itu seorang kaki tangan pemerintah Cheng. Namun sekalipun begitu, gelar rasa kasih masih kuat meremas sanubari Tioin. Melihat keadaan tongko yang terlongong-longong bermandikan darah itu, hatinya seperti disayat-sayat. Ia buru-buru memutar tubuh mebelakangi dan air matanya bercucuran laksana hujan mencurah. Memang sakit yang ditimbulkan akibat hantaman Tioin itu, bukan kepalang sakitnya. Namun tongko rasakan, sakit pada hatinya dicercaseng kekasih itu, jauh lebih berat. Dia termangu-mangu sampai sekian saat. Pikirannya serasa hampa. Fahamnya hilang ditelan penasaran. Ya, sampai Tioin, Nona yang menjadi tambatan jiwanya, pun menuduh dia sebagai seorang kaki tangan Cheng. Orang mengatakan bahwa empedu itu pahit. Tetapi adakah hal yang melebih pahitnya dari dinista seorang kekasih? Serasa dia kehilangan bumi tempat berpijak, beringin tempat berlindung. Rasanya kecuali degau seorang, di dunia ini sudah tiada orang yang mau mempercayainya lagi. Dalam keputusan asa, dia berubah kalap. Sekonyong-konyong dia tertawa berderai-derai dan seperti orang kemasukan setan menjerit dia dengan kalapnya, Benar, aku seorang budak Cheng. Aku seorang budak Cheng. Habis menjerit-jerit itu, dipungutnya Liong Kaupian terus dihantamkan ke arah dua orang Tia Teng Biao yang seketika juga segera rubuh sungsang balik di tanah. Dalam pada itu waktu mendengar dia tertawa keras lagi, Tioin berputar untuk mengawasinya. Tampak akan sepasang biji mati Sinona yang bundar bening itu. Hati Tongko makin tersayat-sayat. Mendengak ke atas sembari tertawa nyaring, dia terhuyung-huyung maju menghampirinya. Tioin cemas menampak sorot metu anak muda itu berapi-api, ia pun menyurut ke belakang. Mengapa Tioin bisa lari menghampiri Tongko, bukanlah tadi ia masih diringkus si kaki satu sintok? Kiranya kejadian itu adalah begini, begitu menyerbu, Yanqiu telah berhasil mendesak si kaki satu menjadi kalang kabut. Masih si sintok itu hendak menggunakan siasat seperti ketika menghadapi Tiojiang, yakni menggunakan tubuh Tioin sebagai perisai dan senjata. Namun, Yanqiu bukan Tiojiang. Selain lincah, ia juga lebih cerdas. Mengetahui akan siasat lawan, ia segera memperoleh daya untuk memecahkannya. Secepat kilat, ia menyelingap ke belakang lawan dan segera menusuk. Tahu sudah si sintok itu kalau Yanqiu bergelar wilaihang atau si burung cenderawasih terbang melayang. Tapi sedikitpun dia tak mengira kalau sedemikian luar biasa gerakan nyonyah itu. Tadi dia hanya menampak berkelebatnya sinar pedang, tapi tahu-tahu lawan sudah berada di belakangnya. Jika dia tetap membandel memegangi Tioin, terang punggungnya akan tertusuk pedang. Ah, terpaksa dilepaskannya nona itu, kemudian loncat ke muka. Dan begitu terlepas dari cekalan orang, tadi Tioin pun lantas loncat menghampiri tongko. Pada saat itu Tioin menyurut beberapa tindak ke belakang dan tanpa disadari, telah mendekati ke tempat Yanqiu. Melihat anak gadisnya didesak tongko, marah Yanqiu tak terkendalikan lagi. Memang sejak kematian putranya bungsu, Yanqiu teramat bencinya kepada tongko. Adalah karena beberapa kali dicegah seng suami, ia sudah tak jadi membunuh anak muda itu. Sebenarnya saat itu juga, ia kepingir, melabrak tongko, sayang ia masih harus melayani desakan sintok. Pikirannya cepat bekerja. Tioin tak memegang senjata apa-apa, sedangnya, Yanqiu, rasanya sanggup melayani serangan kapak sintok dengan cukup mengandalkan kelincahannya saja. Secepat memikir, secepat itu pula ia mengambil keputusan. Dijentikan pedang Kuan Wikiam ke arah Tioin sana seraya berseru, Inji, gunakanlah jurus Keng Simpoh Loh. Keng Simpoh Loh adalah jurus yang terhebat dari ilmu pedang Hoan Kiyang Kiyam Huat. Melihat Kuan Wikiam Melayang datang, Tioin cepat menyambarnya, seret. Dari samping pedang itu diputar ke tengah terus ditusukan ke dada tongko. Keadaan tongko pada saat itu, antara sadar tak sadar. Dia rasakan dunia ini gelap, tiada berkecintaan lagi. Tusukan ujung pedang Tioin itu, pun seolah tak dirasakan. Dia hanya lekatkan pandangannya ke wajah Tioin, entah apa yang kelihatan olehnya. Bermula Tioin girang karena tusukannya bakal berhasil. Tapi kalau ujung pedang tinggal berapa dem lagi ke dada si anak muda, tiba-tiba hatinya tercekat dan tertegun sejenak. Bibirnya bergerak-gerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Ya, memang demikianlah. Perasaan hatinya pada saat itu mungkin tak kalah pedihnya dengan tongko. Pemuda tambatan hatinya adalah seorang kaki tangan ceng bukan saja lamunannya untuk mendirikan mahligal hidup yang merhabahagia akan lenyap selama-lamanya. Sejak kecil ia diasuh dengan didikan budi pekerti menyinta tanah air. Dimisalkan, ayah bundanya tak menghalangi perhubungannya dengan tongko, ya. Sendiripun tak sudi lagi untuk menjadi teman hidup seorang budak pemerintah penjajah. Namun betapapun juga, ia tetap seorang darah yang sedang dijenjang asmara. Laksana kuntumbunga yang tengah mekar semerbak, ia rela menyambut kedatangan seng kumbang. Ia berhenti setengah jalan untuk menusuk itu, adalah karena disebabkan hal itu. Tangannya yang masih mencekali pedang itu tampak bergemetaran sehingga pakaian tongko pun turut bergoyang-goyang. Ini rupanya membuat sadar si anak muda yang terus menundukkan kepala untuk memandangnya. Ketika tampak pedangkuan wiki yang berkilau-kilauan menyilaukan matu itu, wajahnya makin muram. Dengan bibir bergetar, ia berseru dengan nada yang tawar, tusuklah, nonatio. Mengapa berhenti? Dalam nada kata-katanya itu terasa suatu kehampaan yang mendalam. Suatu rasa tak mengacuhkan akan segala apa lagi. Dia seolah menyuruh Tio In menusuk pada lain orang, bukan menusuk pada dirinya. Ya, dia bagaikan sebuah layang-layang yang putus talinya, kehilangan arah tujuan hidup. Tio In terkesiap, hatinya makin pilu. Ia mengetahui bahwa sebenarnya tadi tongko dapat menangkis karena lengannya sebelah kanan tak kena apa-apa. Tapi anehnya, anak muda itu malah menjulaikan liong kau piannya ke bawah. Ah, tongko! Tongko! Demikian hati Tio In mengeluh. Demikian pula kalbunya meronta. Dia cinta padaku. Dia cinta padaku. Tanpa terasa kelima jarinya yang menggenggam kuan wikiam itu terlepas dan terang, jatuhlah pedang pusaka itu berkerontangan di tanah. Tapi berbareng. Dengan jatuhnya pedang itu, terdengarlah tongko tertawa keras. Mengapa kau tertawa? Tanya Tio In. Mengapa aku tertawa? Mengapa aku tertawa? Bagaimana ku tahu mengapa aku tertawa ini? Sahut tongko dengan lantang. Kemudian memutar tubuh dia terus melangkah pergi. Tio In tegak terlongong-longong di tempatnya. Tak memungut pedang yang jatuh di tanah tadi, pun tak mengejar, si anak muda. Juga ia sendiri, termangu-mangu tak tahu apa yang direnungkannya. Di sebelah sana yang ciu yang bertangan kosong menghadapi si kaki satu, telah bertempur dengan serunya. Dalam hujan kapak yang dilancarkan Sintok, ia berlincahan laksana seekor kupu-kupu diserang curahan hujan. Walaupun hanya berkaki satu, namun Sintok juga gesit sekali. Maka untuk merebut kemenangan, rasanya juga tak mudah bagi yang ciu. Apa yang terjadi pada diri Tio In yang terlongong-longong seperti orang kehilangan semangat mengawasi tongko berlalu itu, tak lepas dari pandangannya. Namun ia pun tak dapat berbuat apa-apa. Sedang pada partai yang lain, pun Tio Ji yang tak dapat berbuat apa-apa terhadap Liat Huat Chousu. Setelah lewat jurus yang ke-30, gerakan Tio Ji yang tampak agak kendor. Serangan pedang Tio Ji yang sepintas pandang seperti sebuah pedang kayu mainan kanak-anak gayanya. Tapi bagi Liat Huat Chousu, serangan itu digerakkan dengan suatu tenaga lemas yang mengandung kekuatan dasyat. Maka dia, Liat Huat, pun harus mengerahkan tenaga dalam untuk menghalau serangan istimewa itu. Di lain pihak, Tio Ji yang juga rasakan kebutan lengan baju orang tua Kate. Itu, mengandung tenaga lewakang yang teramat hebatnya. Jika dia tak mengundang seluruh kekuatannya, sukarlah rasanya untuk menolak tekanan lawan itu. Maka dia curahkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi seorang tua Kate itu, jadi terpaksa tak dapat menghiraukan Tio In lagi. Juga partai si Hiat Ji dengan Tio Taikeng, walaupun hanya pura-pura saja, namun tampaknya tak kurang serunya. Hal ini memang sengaja mereka unjukkan begitu, untuk mengelabungi metu, Tio Ji yang yang tajam itu. Jadi terpaksa mereka pun tak dapat mencegah perginya Tongko. Juga rombongan orang Tia Taikeng Biau, karena mengetahui sikap bersahabat dari anak muda itu terhadap kepala sukunya tadi, segera memberi jalan pada Tongko. Begitulah dengan tindakan limbung, Tongko menuju ke bawah gunung. Adalah setelah anak muda itu berjalan jauh, barulah Tio In tersadar. Dan pada saat itu terdengar juga mamahnya, Yan Chiu, menerlakinya, In Ji, lekas ambilkan pedang itu untukku. Tio In cepat melemparkan pedang itu ke arah mamahnya. Sekonyong-konyong Yan Chiu bersuit nyaring dan tubuhnya melambung ke udara. Begitu menyambar Kuan Wikiam ia terus membabat ke bawah, Sintok gerakan kapaknya untuk menangkis, terang. Kapak Kutung dan Kuan Wikiam menyambar pundak Sintok, meninggalkan sebuah luka sepanjang dua puluhan centi. Begitu Leo Yan Chiu sambar pedang yang dilemparkan Tio In kepadanya itu, sekonyong-konyong ia bersuit nyaring sambil melambungkan tubuh ke atas dan pedang membabat, terang, tahu-tahu kapak Sintok terkuntung dan pundaknya terluka. Tubuh Sintok menggigil kedinginan dan rasa dingin itu serasa menusuk sampai ke ulu hati. Tiba-tiba kakinya yang tinggal satu itu ditekuk dan tubuhnya segera dibuang untuk bergelundungan ke arah Tio In. Dengan sebatnya Nona ini mengirim tendangan. Rupanya si kaki satu itu lebih suka mendapat persen tendangan Tio In daripada merasakan tusukan Kuan Wikiam yang Chiu. Benar Tio In tepat sekali menendangnya, namun si kaki satu dengan membabi buta tetap bergelundung menerjangnya seraya gerakan tangan Watuk menyambar kaki si Nona. Syukur Tio In keburu loncat menghindar jauh-jauh dan pada saat itu pun Nyan Chiu juga sudah mengejar datang. Sebenarnya Hiat Ji yang hanya bertempur pura-pura dengan tai keng itu dapat memberi pertolongan pada si kaki satu. Tapi dari menolong, sebaliknya anak bermata wungu itu malah tertawa sinis melihati tingkah laku si Sintok yang pontang-panting seperti dikejar setan itu. Ya, memang dia benci pada si kaki satu itu dan diam dia mendoakan supaya dia lekas mampus saja. Dalam gugupnya si kaki satu bergelundungan ke samping. Dalam kesempatan itu dia mencuri lihat ke arah Hiat Ji. Waktu dilihatnya wajah anak itu mengunjuk senyus sinis, gusarnya bukan kepalang. Huh, jangan kau bergerang dulu, anak keparat. Kalau aku mati, Tio Jiang dan istrinya itu tentu bakal dapat berkelahi bahu membahu untuk melancarkan ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat dan Ceng Hei Kilam Huat yang termasyur. Pada saat itu kau pun tentu takkan terluput dari keiratian, demikian diam-diam dia mengutuk Hiat Ji. Dalam pada merangkai kutukan itu, dia tetap tak berayal untuk bergelundungan kian kemari. Ternyata gerakannya pun amat lincah sekali. Berulang kalian Ciu menikam dan menusuk, namun selalu dapat dihindarinya. Ketika dia bergelundungan ke dekat Tai Keng, tiba-tiba timbulah suatu pikiran. Begitu pentang serasang tangan, dia dekap kaki anak itu. Kala itu Tai Keng tengah melancarkan sebuah pukulan ke arah Hiat Ji. Benar tadi dia mengetahui bahwa si kaki satu itu bergeundungan menghampiri ke dekatnya, tapi mimpi pun tidak dia kalau dirinya bakal diperlakukan begitu oleh si kaki satu. Maka tak ampun lagi, robohlah Tai Keng. Sudah tentu yang Ciu tak mengetahui perbuatan puterannya yang manis itu. Maka demi menampak puterannya sedemikian mudah dapat diringkus kakinya oleh Sintok, heran juga ia dibuatnya lah mengetahui kepandaian puterannya itu cukup tinggi. Ya, walaupun masih kalah setingkat dengan si kaki satu, namun biar bagaimana tak nanti sedemikian mudahnya dapat didekap mentah-mentah begitu. Dalam keherannya itu, timbulah kecurigaan. Sayang dia tak mau merenungkan dalam-dalam dan melainkan diam saja tak tahu bagaimana harus bertindak. Tio Heng, maafkanlah si kaki satu berbisik ke dekat telinga Tai Keng. Rupanya Tai Keng itu sudah tenggelam jauh sekali ke dalam bujukan mereka. Ia cukup mengerti apa maksud si kaki satu itu. Mah, tahan dahulu serunya sembari lepaskan pedangnya. Yan Chiu Kesi malah tetap seorang wanita yang mempunyai rasa keibuan. Setelah puterannya Bung Su meninggal, seluruh harapannya dicurahkan kepada Tai Keng lah mengira kalau tak hentikan serangan, puterannya itu tentu bakal celaka. Tok Kak Sin Mo, bagaimana maksudmu akhirnya setelah termenung beberapa jenak, ia berseru dengan wajah merah padam. Sintok tertawa iblis, sahutnya, bagus, aku mau kan. Tanda petik. Baru dia mengucap Sam Wai di situ, matanya silau oleh dua benda putih yang melayang ke arahnya buru-buru dia menggeliat ke samping untuk menghindar. Kiranya dua. Benda putih itu adalah dua buah batu kecil yang ditimpukan Teotin. Menyusul dengan timpukannya, Sin Ona pun sudah melayang datang terus menghantam. Hiat Ji yang mengetahui rahasianya bakal pecah akibat perbuatan si kaki satu itu, sambil deliki mata pada seng kawan, Sintok, cepat-cepat menyongsong serangan Teotin itu. Tapi dalam pada saat-saat luang itu, Yan Chiu sudah dapat bertindak dengan sebatlah mengambil putusan, tak usah berdamai dengan mereka. Waktu Sintok menggeliat menghindar timpukan batu tadi, letak tubuhnya tepat membelakangi Yan Chiu. Kejadian itu hanya berjalan dalam sekejap metu saja, namun hal itu sudah cukup bagi Yan Chiu untuk melekatkan pedangnya ke punggung orang. Hendak si kaki satu berputar lagi tapi sudah tak keburu. Punggungnya terasan dingin menggigil dan ujung kuan wikiam sudah menyusup ke dalam bahunya. Yan Chiu tak mau menarik keluar pedang itu. Lepaskan Tai Keng atau, sekaliku gerakan pedang, tubuhmu pasti akan terbelah menjadi jolos runya menghardik. Sebenarnya kalau Sintok tetap memeluk kaki Tai Keng, mungkin Yan Chiu pun akan pikir-pikir lagi sebelum bertindak. Tapi kenyataan si kaki satu itu bukan seorang ksatria. Dalam menghadapi pagutan maut, dia sayang akan jiwanya. Dekapannya pada kaki Tai Keng itu pun dilepas seraya mulutnya meratap ampun, hujin, nyonyah, ampunilah jiwaku. Melihat puteranya terlepas, girang Yan Chiu tak terkira buru-buru ia meneriaki puteranya itu, Tai Keng, kau bersama adikmu bersih anak itu. Terpaksa Tai Keng tak berani membantah. Bersama Tio Indah maju menyerang Hiat Ji. Yan Chiu sontakan pedangnya ke samping dan butuslah tulang, pipah kut dipundak Sintok. Darah segar menyembur keluar. Sekalipun luka itu dapat sembuh, namun lengan kanannya akan lumpuh tak dapat digunakan selama-lamanya. Setelah itu ia loncat melayang ke samping suaminya, seraya mengucapkan kode, jurus pertama. Tio Ji yang dapat menangkap artik kode itu, bagaikan sepasang, naga keluar dari goanya, maka kedua pedang pusaka Yap Kun dan Kuan Wi itu menari-nari dengan lincahnya. Pada jurus yang kelima, tiba-tiba kedengaran suara bret, dan rohaklah lengan baju Liat Huat terpapas ujung pedang Yan Chiu. Semangat Liat Huat serasa terbang dibuatnya diam-diam-diam mengakui betapa kehebatan sepasang ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat dan Chu Hei Kiam Huat itu. Dia insyaf sukar untuk menghadapi ilmu pedang sakti mereka itu. Sambil mengaum keras-keras, tiba-tiba tubuhnya menggeliat ke belakang dan boom, boom, terdengarlah suara ledakan keras melayang ke arah Tio Jiang dan istrinya. Dalam kalangan persilatan Liat Huat Chousu itu disegani karena julukannya Liat Huat Sinluisi geledek api yang sakti, kiranya dia mempunyai sebuah senjata rahasia yang teramat istimewa sekali yani semacam senjata granat. Yan Chiu yang kurang pengalaman sembelari mendamprat terus hendak menangkisnya dengan ujung pedang, tapi Tio Jiang buru-buru berseru mencegahnya, jangan, lekas mundur saja. Yan Chiu mengkau hatinya, tapi ia turut juga perintah suaminya itu. Sesaat kedua suami istri itu loncat. Mundur, dua buah ledakan yang dasyat segera terdengar mengguncangkan bumi. Beberapa orang biawi yang tak keburung cengingkir, sudah terlempar jatuh ke bawah gunung. Suatu lingkaran asap yang tebal bertebaran menutup sekeliling tempat itu sehingga orang-orang sama tak dapat melihat satu sama lain. Syukur tadi Yan Chiu mau dikasih tahu suaminya kalau tidak, ngeri tentu keadaannya. Melihat kedasyatan senjata granat tangan liat huat itu, sembari memimpin tangan istrinya, Tio Jiang berseru menyuruh kedua anaknya menyingkir. Tai Keng, In Ji, lekas mundur. Yan Chiu yang cemas akan diri putrinya, beberapa kali hendak-dekat menobros ke dalam kabut asap yang tebal untuk mencarinya, tapi selalu dicegah Tio Jiang. Kalau mereka mendapat bahaya, sekalipun kau menobros ke sana, rasanya juga takkan menolong. Rasanya sepasang pedang kita tadi tentu mengeluarkan cahaya berkilau yang dapat menembus kabut asap, dan dapat kelihatan oleh mereka. Mereka tentu akan menyusul kemari Tio Jiang menenangkan kecemasan hati istrinya. Walaupun dia sendiri tak kurang gelisahnya, namun cukup disadari bahwa untuk menobros ke dalam asap sana, juga tak berguna diam-diam dia cemas pula memikirkan kepentingan perjoangan mereka terhadap pemerintah Ceng. Dengan mempunyai seorang sakti macam melihat HWA begitu, nyata pemerintah Ceng telah mempunyai senjata yang ampuh untuk menindas gerakan para orang gagah dari lohusan itu. Hampir setengah jam lamanya barulah kabut asap itu menipis. Matthew Yanciu yang tajam, segera dapat melihat bahwa di tengah gelanggang pertempuran sana tampak Tai Ceng sedang berputar-putar seperti main udak dengan adiknya. Kiranya mereka berdua itu saling bertempur. Karena tebalnya asap, jadi mereka tak dapat membedakan mana lawan-mana kawan lagi. Lihat huat dan hiat ji sudah tak tampak batang hidungnya lagi. Sementara yang masih di situ, hanyalah si kaki satu sintok yang bermandikan darah sebarit tak henti-hentinya mengerang-gerang kesakitan. Hai, mengapa kalian bertempur sendiri seru Yanciu dengan cemas-cemas girang demi deketahuinya kedua puteranya tak kurang suatu apa? Kini barulah Tioin melihat jelas bahwa lawannya itu adalah engkohnya sendiri cepat-cepat ia loncat menghampiri mamahnya. Kemana lihat huat dan muridnya itu tanya Tioji yang. Entahlah, mungkin mereka sudah ngacir pergi sahut Tioin. Hawa di sini kotor sekali, ayuh Tai Ceng, kau ikut pada kita turun gunung Tioji yang berseru kepada puteranya. Tai Ceng mengiakan. Tapi ketika mereka berempat hendak langkahkan kakinya, sekonyong-konyong kedengaran sintok berseru setengah mengerang, Siao Beng Siang, tahan dulul. Tioji yang berpaling, bentaknya, ada apa? Wajah sintok menampilkan raut maut, serunya, Siao Beng Siang, bila kau dapat menolong jiwaku, hendakku beritahu padamu suatu rahasia besar. Wajah Tai Keng pucat seketika. Kemana maksudnya kata-kata si kaki satu itu dia sudah faham. Rahasia yang hendak dibawakan itu bukan lain tentu mengenai dirinya yang sudah bersekongkol dengan kaki tangan pemerintah Ceng itu. Mulut si kaki satu itu harus dimusnahkan dan untuk itu dia segera bertindak dengan sebat. Kalau dibiarkan hidup, kau sungguh membahayakan, ayuh lekas pergi ke akhirat sana serunya sembari loncat menusuk. Yan Ciu percaya bahwa kata-kata yang belum sempat diucapkan si kaki satu itu tentu suatu rahasia yang penting. Maka demi dilihatnya Tai Keng bertindak sendiri, buru-buru ia menerakinya, Tai Keng, biarkan dia omong habis dulu. Tapi seruan Yan Ciu itu sudah terlambat. Ujung pedang Tai Keng sudah mencublas masuk ke rongga dada Sintok. Suatu jeritan seram terdengar dan putuslah sudah jiwa si kaki satu itu. Tai Keng, dia seorang manusia yang takut mati. Mungkin tadi dia hendak memberitahukan sesuatu rahasia penting, mengapa kau buru-buru membunuhnya Tegur Tio Jiang dengan kurang senang. Anak sangat benci padanya, maka tadi tak dapat menahan diri lagi sahut Tai Keng. Tio Jiang tak mencurigainya dan terus ajak lanjutkan perdalanan. Adalah ketika mereka sudah pergi, orang-orang Tia Teng Biao itu pun sibuk mengurusi mayat-mayat kawan dan jenazah kepala sukunya, sekonyong-konyong liat huat dan Hiat Ji menobros keluar dari salah sebuah goa. Tiba di dekat mayat si kaki satu Sintok, Hiat Ji ayunkan kaki menendangnya sampai terlempar beberapa meter. Jauhnya. Orang Sisin kau hendak bermusuhan pada tuanmu ini, inilah upahmu. Biar bagaimana, Sintok itu adalah kawan gerombolannya. Kalau orang sudah menjadi bangkai, seharus segala dendam permusuhan itu habis. Tapi tidak demikian dengan Hiat Ji. Dari situ dapat diketahui betapa jahat dan kejamnya anak bermata ungu itu. Dalam pada itu, tampak wajah liat huat masih mendendam kemarahan, tegurnya dengan keras, Hiat Ji, mengapa tadi kau cegah kugunakan lagi senjata liat huat Sin Lui, granat? Suhu sahut Hiat Ji dengan mengulum tawa, betapakah susah payahnya suhu membuat liat huat Sin Lui itu, Apa gunanya dihambur-hamburkan tanpa guna? Aku telah berjanji dengan Tai Keng untuk bertemu di gereja Konghasi nanti pertengahan bulan depan ini. Suhu, bagaimana pendapatmu tentang benda ini habis berkata itu dia angkat tangannya. Sebuah hollow, vles, merah dengan dilekati sepotong kertas yang bertuliskan Hang Sinsan, Pudar bikin gila, tampak di telapak tangan si Hiat Ji. Hai, dari mana kau peroleh obat itu tanya liat huat. Tadi sewaktu bersembunyi dalam goa, kulihat di situ. Ada sebuah lemari obat. Kudapati Hang Sinsan berada pada rak yang paling atas sendiri. Suhu, untuk membasmi kawanan orang itu, hanya tergantung pada obat inilah. Liat huat tahu juga maksud muridnya itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, meskipun Tai Keng masuk. Menjadi anggauta kita, tapi belum tentu dia mau mencelakai orang tuanya. Hiat Ji tertawa, ujarnya, Suhu tak usah khawatir. Tiga kali sudah Tai Keng ikut aku ke kota raja untuk pelesir. Ya dia benar sudah mabuk pelesiran dan judi. Dalam perjudian, dia sudah pinjam padaku seratus ribu cil perak. Untuk itu dia sudah membuat surat pernyataan hutang. Kalau dia tak menurut padaku, cukupku suruh orang mengantarkan surat hutang itu pada Siau Beng Siang, tentu celakalah dia. Menilik pribadinya Siau Berg Siang, biarpun anak kandung sendiri, dia tentu tak segan-segan untuk membunuhnya. Hal itu cukup rasanya di Inshafi Tai Keng, jadi mana dia berani membangkang perintahku? Berhasilnya rencana kita ini, itulah sudah pasti, harap Suhu jangan berbanyak hati. Kini lihat huat melengking puas, serunya, memuji, Hiat Ji, pintar benar kau ini. Kalau Tio Ji yang suami istri minum obat Hang Xin San itu, bukan melainkan jiwa mereka berdua yang melayang, pun seluruh kawan-kawannya di Lohu San itu akan hancur binasa, ha, ha. Puas tampaknya guru dan murid itu. Mereka menyambut rencana kemenangannya itu dengan gelak tawa yang girang. Kemudian mereka lalu turun gunung. Bagian 18, mendapat petunjuk dari Ang HW ATC IN JIN. Kita ikuti perjalanan tongko. Ternyata setelah tinggalkan gelanggang pertempuran tersebut dengan hati patah dan tubuh luka, dia turun gunung. Beberapa kali tubuhnya terhuyung-huyung bagaikan sebuah layang-layang putus. Tapi anehnya, setiap kali dia hampir terjerumus ke bawah gunung, tentu setiap kali itu juga terasa ada suatu tenaga kuat mendorongnya supaya tak jadi jatuh. Bermula tongko turun menurut sepembawah kakinya, sehingga tersesat. Baru ketika dia tersadar kalau berjalan menyusur lembing karang yang curam, dia menginsyafiakan tenaga bantuan secara diam-diam itu. Kini tersadarlah dia bahwa tenaga gelap itu bermaksud untuk menolongnya buru-buru dia berpaling ke belakang, namun tiada seorang pun yang tampak. Tongko coba memancing. Dia pura-pura terhuyung hendak jatuh ke bawah dan benar juga tenaga aneh itu mendorongnya dengan tepat sekali. Tapi ketika secepat kilat dia berpaling ke belakang, kembali hanya tempat kosong yang dijumpai. Ilmu orang gaib itu benar-benar sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang sukar dijajaki. Begitu tiba di bawah gunung, segera dia berlutut lalu berseru nyaring, Ciam Pua telah memberi bantuan sedemikian besarnya. Kalau Ciam Pua tetap tak mau unjukkan diri sehingga Wampua tak mengetahui orang yang telah melepas budi itu, Wampua akan benturkan diri ke karang. Sebenarnya kalau tak teringat akan dendam penasaran yang berulang kali dideritanya itu, tak mau dia gunakan siasat untuk memaksa orang mengunjukkan diri begitu. Memang dengan siasat itu, dia yakin orang gaib itu tentu akan tampil keluar untuk memberi pertolongan. Benar juga ketika dia buktikan ancamannya dengan benturkan diri ke batu karang, tiba-tiba sesosok tubuh yang gemuk melayang di sebelah muka untuk menghadangnya. Tepat sekali kepala tongko membentur sebuah daging yang gempuk, tapi pada lain saat daging itu membal, melembung, dan terlemparlah tongko sampai setombak jauhnya. Cepat tongko menggeliat bangun dan mengawasi kemuka. Seorang imam tua yang bertubuh tinggi besar dan rambutnya merah, tampak berdiri menatap padanya dengan tersenyum. Ha, kiranya yang dibenturnya tadi adalah perut imam tua itu. Melihat rambut imam itu berwarna merah, timbul suatu dugaan pada tongko. Tersipu-sipu dia berlutut dan mengucap, terima kasih banyak-banyak. Imam tua itu kebuntukan lengan bajunya. Serangkum angin yang membawa tenaga kuat menyampok dan mengangkat tongko bangun. Usah berbanyak terima kasih. Yang mencuri golok mu'it guan piklitu itu adalah aku. Tongko terbeliak kaget. Imam sakti itu tentu aneh sekali perangainya. Dipikir walaupun golok piklitu itu suatu pusaka yang jarang terdapat di dunia, namun tak bermanfaat malah sebaliknya mengundang bahaya baginya. Tongko ambil putusan untuk mengaturkan golok itu kepada si imam. Jika ciampu suka akan golok itu, silahkan mengambilnya. Siapakah gerangan imam tua berambut merah itu? Dia bulan lain adalah Hang Hoa Chin Jin, itu kepala gereja Ang Hun Kiong yang pada 20 tahun berselang telah dikhianati oleh kawanan Kuku Garuda. Dia memang bermaksud hendak berhamba pada pemerintah Cheng, tapi sebagai upah, kala dia bertempur dengan rombongan Cheng Bo Siang Jin, gereja Ang Hun Kiong telah diledakan dengan dinamit oleh Wat Siao dan Swat Moni, sepasang suami istri kepala jagoan dari pemerintah Cheng, bacalah, Lambeng Ciam Liyong atau Naga dari Selatan. Dengan membawa penasaran hati, dia mengasingkan diri di gunung yang sepi untuk meyakinkan ilmu kepandayan. 20 tahun lamanya di Atekun berlatih dan hasilnya kini menempatkan dia pada sebuah tempat yang tertinggi dalam persilatan. Namun dia telah membenam diri dalam kesunyian. Makin tua rupanya dia makin masak. Dia insyaf akan kesalahannya, akan berhamba pada Cheng, tempo dahulu. Kini pikirannya makin luhur kata-kata Tongko tadi tepat sekali dengan seleranya. Maka tertawalah di Atter. Bahak-bahak, katanya, nak, sungguh mulia hatimu. Sebelum mendapatkan ilmu permainannya, golok sakti itu tetap tak berguna. Kebetulan pada beberapa bulan yang lalu, aku sudah bertaruh pada seseorang. Orang itu mengejek, katanya meskipun ilmu kepandayan ku tinggi, tapi tetap tak dapat memenangkan ilmu permainan golok Itguan Tuhwat. Dia berani bertaruh bahwa aku tentu tak dapat menciptakan suatu ilmu permainan yang lebih Itguan Tuhwat itu. Ilmu golok Itguan Tuhwat itu sudah lama lenyap dari dunia persilatan, hanya bentuk goloknya telah ditiru dan dipakai oleh suku Tiateng Biau. Untuk menciptakan ilmu permainan sesuai dengan yang dikatakan orang itu, aku bermaksud hendak mengambil sebuah golok orang Tiateng Biau. Malam itu ketika melalui sebuah rumah pondok kuliat kau tidur dengan berbantal sebuah golok. Ku ambil dan taruhkan golok itu ke atas tiang pengelari tanpa kau ketahui. Tapi keesokan hari, ku lepaskan hasratku untuk mengambil golok itu. Dan selama itu ku ikuti jejakmu barang kemana kau pergi. Ho, ternyata hatimu mulia, tanganmu terbuka. Biar ku pindah dahulu golok itu. Nanti setelah ku berhasil menciptakan suatu ilmu permainan golok untuk memenangkan pertaruhan itu, ilmu permainan berikut golok akan ku serahkan padamu. Nah, bagaimana pendapatmu? Girang Tongko tak terkatakan. Menilik ilmu kepandayan Chiampuo yang sedemikian saktinya ini, apakah Chiampuo ini bukannya Anghuatlo Chiampuo? Itu kepala gereja Anghun Kiong yang sangat diagungkan oleh kalangan persilatan. Senang dipuji, itulah sudah watak pembawaan setiap orang. Juga Anghuat tak terlepas dari sifat itu. Merenung sejenak, dia berkata, ku perhatikan setiap kali kau bertempur dengan orang, tubuhmu seolah mempunyai dua macam meluakang yang berbeda satu sama lain. Apa sebabnya? Tongko menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Benar, jika kau sempurnakan latihanmu, kau pasti bakal merupakan bintang persilatan yang cemerlang di kemudian hari kata Anghuat. Demi tampak imam itu bermaksud baik, Tongko segera mengambil buku pemberian The Gow, katanya, The Gow Chiampuo telah memberi Wampuo sebuah buku buah tangan Tatmo, tapi Wampuo tak mengerti, mohon lo Chiampuo suka memberi petunjuk. Hubungan antara The Gow dengan Anghuat Chinjin itu, bagikan seorang anak dengan ayah. Sejak berpisah selama dua puluhan tahun itu, Anghuat Chinjin tak mengetahui letak rimbanya sang murid itu. Baru ketika dia mengikuti perjalanan Tongko secara diam-diam, dapatlah dia menemukan tempat tinggal muridnya, The Gow, yang hilang itu. Tapi bahwasannya The Gow telah mendapatkan sebuah kitab pusaka yang tiada taranya itu, ia tetap belum mengetahui. Maka buru-buru disambutinya buku yang diangsurkan Tongko itu. Coba kulihatnya sebentar lah katanya Semibari membalik halaman buku itu. Baru melihat dua buah lukisan orang duduk bersema di, dia terkejut bukan kepalang. Setelah bertapa selama dua puluhan tahun itu, ilmu Iwekang Anghuat sudah mencapai puncak. Kesempurnaan. Pada hakikatnya, ilmu silat dalam kalangan persilatan itu, sumbernya adalah serumpun, satu. Lukisan orang duduk bersema di itu, bagi Tongko memang gelap. Menurut ukuran The Gow, agak jelas sedikit. Tapi bagi pandangan seorang tokoh macam Anghuat, itulah suatu sumber ilmu inti yang gede. Setelah ditelitinya pula, dia mengakui, bahwa tiada sembarang orang dapat mengetahui rahasia kegaiban ilmu yang tertera dalam buku itu. Buru-buru dilipatnya pula buku dan berkata, tempat ini tak sesuai untuk bicara. Ayuh kita menuju ke tempat kediaman The Gow sana. Tampaknya Anghuat Chinjin yang berada di sebelah depan itu, hanya seenaknya saja berjalan. Setiap kali ayunkan langkah, dia tentu berhenti sejenak. Namun bagi Tongko yang mengikutinya di sebelah belakang, rasanya berat sekali jalannya. Besoknya barulah mereka tiba di tempat The Gow. Benar juga, The Gow dan Siaulan masih belum kembali pulang. Begitu berada dalam rumah, Anghuat segera mempelajari lagi buku itu. Hampir sehari penuh, dia memeriksa buku itu. Hingga hampir senjah hari. Tongko masih tetap berdiri di samping imam tua itu. Wajah imam itu berseri-seri lalu berbangkit dari tempat duduknya. Usiaku sudah lanjut, buku ini tak banyak manfaatnya bagiku. Bila kau tekun mempelajari buku ini, cukup memahami sampai tujuh bagian saja, maka kau tentu akan dapat bertahan sampai tahun tiga ratusan jurus berhadapan dengan aku. Girang Tongko melewati yang diharapkan. Anghuat sinjin tak mau simpan rahasia. Apa yang diketahuinya tadi, diturunkan, pada Tongko. Dasar Tongko berotak. Terang, maka makin mendengari dia makin seperti kelelap dalam lautan ilmu sumber kepandayan yang tiada habisnya. Singkatnya saja, hampir sebulan lamanya Anghuat sinjin memberi petunjuk pada Tongko. Baru dia dapat mempelajari dua jurus saja, tenaganya serasa bertambah maju, ilmu lekangnya makin hebat. Benar saya tak lepas mengenangkan Degau yang belum juga pulang serta Deng yang belum ketahuan nasibnya itu, namun dia sudah seperti orang yang kelelap dalam lautan ilmu. Makin maju, makin tak dapat keluar. Akhirnya dia percaya bahwa dengan kepandayan yang dimiliki itu, Degau pasti tak kena apa-apa dan seluruh perhatiannya kini dicurahkan untuk mengisah pelajaran dalam buku Tatmo itu. Bagian 19, Gereja Konghiausi Dan sekarang marilah kita beralih pada lain tempat, yang ini ke gereja Konghas yang terletak di wilayah Kwicusana. Kala itu adalah tanggal pertengahan, jadi penuh sesaklah orang datang berkunjung ke gereja besar itu. Kaisar Cheng yang menduduki takhtak kerajaan, sudah turunan yang kedua. Keadaan di dalam negeri, boleh dikata sudah aman. Perjoangan para patriot negara hanya dilakukan secara subversif, jadi keamanan tampaknya tak banyak terganggu. Seperti lazimnya, di luar gereja sana tampak berderet-deret para penjual menjajakan dagangannya. Ramainya bukan kepalang. Pada sebuah dasaran yang menjual barang-barang cita dan kain sutera, tampak ada seorang nona yang bermata bundar sedang mengunjukkan sehelai sutera hijau pupus pada pemuda kawannya yang berada di sisinya. Koko, bagus tidak warna ini? Mama sering mengatakan dirinya sudah tua tak pantas bersolek. Tapi kalau saja dia dandan, ku percaya tentu masih kelihatan cantik. Bagaimana kalau kita belikan sutera ini untuk beliau? Nona itu bukan lain adalah Tioin, sedang yang dipanggil Koko, Engkoh, itu adalah Taikeng. Saat itu pikiran Taikeng tidak pada kain sutera yang diunjukkan adiknya. Dia celingukan kesana-sini, seolah mencari sesuatu. Maka sekenanya saja dia mengiakan pertanyaan adiknya tadi. Tapi dalam hati dia memakicoin, hem, budak perempuan kurang ajar, mengapa berkeras ikut aku ke Kwi Chiu? Kalau Hiat Ji datang, bagaimana nanti? Ah, bagaimana aku dapat mengelabuhinya ya? Kiranya sebulan yang lalu, ketika Tio Jiang bersama anak istrinya tiba di Giyok Linia, sampailah padanya suatu berita yang mengembirakan. Berita itu mengenai diri Gosem Kwi. Pengkhianat yang karena jasanya memasukkan tentara Cheng ke dalam wilayah Kwi Chiu, maka oleh pemerintah penjajah tersebut dia dikerunia pangkat tinggi dan didudukan sebagai gubernur yang menjaga wilayah Hun Lam. Tapi pada beberapa tahun yang terakhir itu, tersiar desas-desus bahwa orang Shigo itu hendak memerontak yang membawa berita kepada Tio Jiang itu, adalah salah seorang kepercayaan Gosem Kwi sendiri. Tentang keretakan antara Gosem Kwi dengan pemerintah Cheng itu, memang sudah lama didengar oleh Tio Jiang. Tempo hari Tio Jiang makanya sudah mengutus Taikeng ke Hun Lam itu, perlunya ialah disuruh menyelidiki kebenarannya desas-desus itu. Tapi setelah mendapat keterangan tentang cenderungnya gerak-gerik Gosem Kwi itu, bukannya memberitahukan kepada Seng Ayah, sebaliknya Taikeng malah melaporkan pada Seng Hyat Ji dan kawan-kawan. Maka demi sekarang Tio Jiang mendapat berita itu sendiri, dia segera mengadakan kontak dengan para orang dari pelbagai kalangan persilatan. Benar Gosem Kwi itu seorang penghianat besar, tapi dia mempunyai puluhan ribu anak tentara. Kalau Gosem Kwi kali ini benar memberontak, itu berarti suatu kekuatan besar. Untuk mencetuskan pemberontakan mengusir penjajah Cheng. Sebagai seorang pejoang, Tio Jiang menyambut berita itu dengan semangat yang mi nyala-nyala. Sebagai pemimpin gerakan menentang penjajah, siang malam Tio Jiang amat sibuk, jadi dia tak sempat memperhatikan perubahan sikap putrinya. Tapi tidak demikian dengan Yan Chiu yang mengetahui bahwa sejak pulang dari sip bantaisan itu, Tio Jiang tampaknya selalu bermuram durja. Berulang kali didapatinya seng putri itu termenung-menung di atas puncak tempat Tong Kolonca turun ke dalam lembah tempoh hari itu. Sebagai seorang ibu, tahulah Yan Chiu apa yang dikandung dalam hati gadisnya itu. Tapi ia pun tak berdaya untuk menasihatnya. Kebenaran saat itu, hari pertemuan yang dijanjikan Tai Kang pada Hiat Ji, sudah tiba. Maka dia pun mengatakan kepada orang tuanya hendak pergi ke Kwi Chiu. Yan Chiu suruh dia membawa Tio In agar hatinya terhibur. Oleh karena ingin menyelidiki tempat beradanya Tong Kolonca, Tio In pun setuju. Tai Kang mendongkol, tapi tak mempunyai alasan untuk menolaknya. Begitulah setiba di Kwi Chiu, mereka mengunjungi gereja Kong Hausi. Melihat keramaian di situ, hati Tio In agak terhibur, tapi sebaliknya Tai Kang sibuk tak karuhan. Berulang kali Tio In mengajaknya bicara tentang ini itu, tapi selama itu Tai Kang hanya mendengus saja malah kadang-kadang tak menyahut sama sekali. Akhirnya heranlah Tio In dibuatnya, tanyanya, Koko, kau ini mengapa? Saat itu kebetulan metu, Tai Kang tertumbuk pada seseorang yang berada di dalam lautan orang di sebelah sana. Orang itu tampak melambaikan tangan kepadanya. Terus berputar ke belakang. Dari potongan punggungnya, terang orang itu Hiat Ji adanya. Maka pertanyaan Tio In tadi, telah membuatnya terkejut seperti disengat tawon. Tapi pada lain saat, dia sudah memperoleh daya, sahutnya, dik, kau tunggu dulu di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku hendak ke sana sebentar. Habis berkata itu, dia terus berputar hendak mengayun langkah, tapi cepat-cepat dijamret oleh Tio In. Kau hendak kemana tegurnya? Tadi kulihat seseorang yang kalau tak salah adalah salah seorang saudara kita di Lohusan, tampak sedang main metu dengan seorang kaki tangan musuh. Aku hendak nimet si matainya sebentar. Kalau begitu aku ikut, Koko. Apakah kau membawa pedangmu? Kemungkinan kita nanti menghadapi pertempuran sahut Tio In dengan Girang. Tai Kang mengeluh dalam hati. Dik, sebaiknya kau jangan turut saja. Kau baru pertama ini datang ke Kwi Chiu, masih asing keadaan di sini. Nah, jangan senerbarang pergi kemana-mana, tunggu saja aku di sini. Mengapa? Mamah pernah mengatakan padaku, bahwa kau ini tak boleh dipercaya, aku disuruh mengikuti kau. Tai Kang pucat air mukanya, hatinya berdetak keras, bantahnya terbata-bata, dalam hal apa aku tak boleh dipercaya. Dengan ucapan itu dia mengunjunkan rasa cemas sekali karena mengira perbuatannya bersekongkol dengan hiat ji itu sudah ketahuan mamahnya. Huh, mengapa kau begitu gelisah dikatakan begitu saja oleh mamah? Jangan mudah ketakutan ah. Ya, mengapa kau hendak pergi seorang diri? Tadi ku tanya apa kau membekal senjata rahasia, kau pun diam saja. Bukan tah kalau sepasang pedang pusaka kita bergabung, akan merupakan suatu kekuatan yang sukar dicari tadingannya. Tapi mengapa kau menolak, bukankah ini membuktikan bahwa benar-benar kau ini tak dapat dipercaya? Legalah hati Tai Kang. Ternyata tadi adiknya itu hanya menggertaknya saja agar ia diperbolehkan mengikut. Memang demikian halnya. Barang siapa yang berbuat salah, betapa tenang orang itu, namun tak urung ada kalanya tentu kelihatan sikapnya. Tai Kang cukup menginsyafi bahaya apa yang akan terjadi apabila dia ajak adiknya itu menjumpai hiat ji. Ah, aku tadi pun tak melihatnya dengan jelas. Lebih baik mengurangkan urusan daripada cari urusan. Baik kita jangan hiraukan orang itu lagi. Akhirnya dia mencari alasan untuk menghindari desakan adiknya. Tio In juga dapat dibikin mengerti. Kui Chiu sudah dikuasai tentara pendudukan Cheng. Asal timbul sedikit kegaduhan saja, tentara Cheng pasti akan mengetungnya. Dan kalau terjadi begitu, sukarlah rasanya ia meloloskan diri. Begitulah setelah membeli kain sutra hijau, ia ikut Seng Nengkoh berjalan-jalan lagi. Dalam pada itu, Tai Kang tetap pasang mat mencari-cari bayangan hiat ji. Tapi sampai begitu jauh, orang yang dicarinya itu tak kelihatan lagi. Pada saat itu, orang-orang yang mengunjungi gereja situ makin lama makin padat hingga sampai berjubel-jubel. Dorong-mendorong. Tiba-tiba Tai Kang melihat ada seorang yang menghampiri ke dekatnya. Setelah menatap sejenak, orang itu mengulurkan tangannya. Tai Kang menduga bahwa orang itu tentulah pesuruhnya hiat ji buru-buru dia acungkan tangannya ke belakang dan sesaat kemudian, tangannya sudah menggenggam sebuah gulungan kertas kecil. Tai Kang gerang tapi baru saja dia hendak cepatkan langkahnya sekonyong-konyong terdengarlah seruan orang dari sebelah belakang, minggir, minggir. Menyusul terdengar suara tok, tok, beberapa kali. Tai Kang menoleh ke belakang dan kiranya seorang pengemis berkaki buntung, pakaiannya compang-camping berjalan mendatangi dengan sebuah tongkat. Wajah penyemis itu luar biasa buruknya. Dalam arus berjenis kelas manusia itu, Tai Kang tak sempat memperhatikan si pengemis itu. Tapi ketika pengemis buruk itu lewat di sisinya, dia, Tai Kang, segera rasakan siku tangannya kesemutan sehingga tanpa terasa jarinya terbuka dan jatuhlah gunyan kertas kecil itu ke tanah. Dalam kejutnya Tai Kang cepat menyambar ke bawah dan dapatlah dia menangkapnya lagi. Mengetahui kalau membentur Tai Kang, pengemis jebel itu unjuk ketawa seperti hendak minta maaf. Karena hatinya sedang resah, jadi Tai Kang tak sempat untuk bikin perhitungan dengan si pengemis siapa tampak tok, 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 berjalan dengan kaki tongkat lalu di samping Tioin, terus menyusup di antara orang banyak. Tai Kang cepat membuka gulungan kertas itu untuk membacianya. Ada pepatah mengatakan harimau tentu beranak-harimau artinya ayah pandai atau gagah seng anak tentu juga demikian. Tapi rupanya aksioma, dalil, itu hanya berlaku dalam arti yang sebenarnya, yaitu harimau, binatang, itu anaknya tentu juga harimau. Sebaliknya seorang besar, belum tentu anaknya akan selihai seng ayah. Tio Jiang dan Tai Kang adalah contohnya. Tio Jiang adalah seorang tokoh pejoang kemerdekaan yang dihormati oleh semua kawan pejoangannya. Berwatak lurus, berburi luhur, tendahat. Tai Kang seorang anak yang dimanjakan ibunya. Dan karena selalu dimanjakan dengan penghormatan oleh para orang gagah, mengingat dia itu puteranya Tio Jiang, maka melekatlah satu rasa tinggi hati sombong dan jumawa mangkak. Suka pelesir, gemar arak dan judi. Beberapa kali dia didamperat keras oleh ayahnya, tapi bukan berubah baik sebaliknya dia makin terjerumus dalam-dalam. Akhirnya relalah dia menjadi alat pekakas dari kawanan Hiat Ji. Hampir tiga tahun dia galang gulung dengan gerombolan Hiat Ji, hilang musnalah segala petuah dan ajaran emas seng ayah dari lubuk sanubarinya. Dia anggap kawanan jagoan istana itu lehi gagah dan lebih nikmat hidupnya diam-diam dia ingin mencapai kedudukan seperti mereka itu. Hanya dikarenakan ayahnya itu seorang musuh negara, jadi selama itu jalan cita-citanya itu selalu tertutup. Tanpa disadari timbulah rasa benci kepada orang ayahnya sendiri. Dalam pertemuannya dengan Hiat Ji di gereja Konghasi nanti, dia sudah ambil putusan akan minta supaya Hiat Ji mengajukan dirinya kepada pemerintah Cheng agar dia secara resmi diterima menjadi pembesar. Buru-buru hendak mengetahui bunyi gulungan surat tadi, dia segera berpaling kepada adiknya dan berkata dengan nada tergetar, ditunggu di dekat perapian. Tempat pembuangan dupa itu, aku hendak pergi dulu sebentar. Di luar dugaan, Tioin tak menghalanginya lagi, malah menyuruh supaya lekas kembali. Tai Keng lega hatinya lalu buru-buru pergi. Tapi ketika dia berpaling lagi, tampak Tioin juga tengah membuka sebuah gulungan kertas kecil. Heran dia dibuatnya dari mana adiknya itu memperoleh gulungan tersebut. Namun dia tak sempat untuk memikirkan lebih jauh dan terus membuka gulungan kertasnya sendiri. Tiga li di sebelah timur gereja, ada sebuah kakus, kita bertemu di situ. Dari sahabatmu yang cukup kau ketahui sendiri namanya. Kembali rasa heran mencengkeram hati Tai Keng. Di mana saja kan bisa bertemu, mengapa harus di sebuah kakus? Tapi karena Hiat Ji sudah menjanjikan begitu, terpaksa dia pergi ke sana juga. Benar juga di situ terdapat sebuah kakus lama yang baunya sangat menusuk hidung. Dengan mendekap hidung, dia masuk. Di situ tiada tampak barang seorang manusia pun tetapi terdapat sebuah kertas yang ditempelkan pada tembok berbunyi begini. Tunggu di dalam sini jangan kemana-mana. Sahabatmu, dengan menahan bau yang amat semerba itu. Tai Keng terpaksa menunggu di situ. Surat apa yang di tangan Tio In itu? Kiranya sewaktu si pengemis jembel tadi lewat di sisinya, tiba-tiba tangan nona itu terselip sebuah gulungan kertas. Sebenarnya Tio In hendak memberitahukan hal itu kepada engkohnya, tapi justru pada saat itu Tai Keng menyuruhnya tunggu dulu di situ. Tio In sandarkan diri pada tempat perhatian depan lalu membuka gulungan kertas itu. Tinggalkan adikmu dan segera menuju ke ruang atas tempat menyimpan kitab-kitab. Ada urusan penting, ku tunggu surat itu tanpa tanda tangan, melainkan terdapat sebuah cap gambar anak kecil warna merah. Gaya tulisan hurufnya cukup gagah. Tio In terkejut, ketika mendungat ke muka dilihatnya Tai Keng sudah menyelingap ke dalam orang banyak. Surat itu terang untuk engkohnya, mengapa diberikan kepadanya, Tio In. Kelirukah pengantarnya? Tapi dipikir-pikir, masakan si pengantar itu tak dapat membedakan seorang pria dan wanita. Dari siapakah pengirimnya? Sambil memandangi ruangan gereja yang bertingkat itu, Tio In menjadi ragu-ragu. Tapi akhirnya ia masuk juga ke situ, apakah saudara Tio ini yang datang segera terdengar tegur seseorang? Itu? Lukisan seorang anak warna merah itu, apa artinya? Dan mengapa disuruh tinggalkan adikmu, jadi harus Tai Keng seorang diri yang pergi kah? Makin mereka dugaan, makin timbul kecurigaannya dan akhirnya ia akan tunggu Seng Nengkoh kembali untuk ditegurnya. Tapi tunggu punya tunggu hingga sampai setengah jam lamanya, tetap Seng Nengkoh itu tak muncul kembali. Karena tak sabar lagi, akhirnya ia masuk ke dalam ruangan besar gereja dan bertanya pada seorang paderi di mana letak ruang penyimpan kitab-kitab itu. Gereja Konghasi itu terhitung salah satu gereja besar dalam wilayah Kwi Chiu situ. Masuk ke ruang belakang, akhirnya tibalah Tio In ke ruang tempat penyimpan kitab, kiranya ruang itu merupakan loteng dua tingkat. Setelah meragu sejenak, Tio In lalu masuk ke dalam ruang itu. Di situ tiada terdapat barang seorang pun jua, kecuali sebuah tangga yang menuju ke atas. Kembali dia bersangsi baik naik atau tidak. Kalau naik terang ia bakal mengetahui siapakah orang yang mengadakan janji dengan Nengkohnya itu. Tapi kalau tidak naik, pun belum tentu nanti Nengkohnya itu mau memberitahukan bal itu kepadanya. Terang si pengantar surat itu bukan orang lohusan, kalau tidak masakan menyusuh Nengkohnya itu tinggalkan ia. Ah, hendak kulihat siapa macamnya orang itu. Demikian akhirnya Tio In melangkah naik ke tangga. Di ruang atas memang benar merupakan tempat penyimpan kitab-kitab gereja. Rak-rakan buku yang penuh dengan deretan kitab-kitab memenuhi ruangan itu. Apa yang datang ini Tio Hengkah? Sudah berjam-jam aku menunggu di sini tiba-tiba terdengar tegur seorang. Tio In terkesiap kaget. Agaknya pernah ia mendengar pada suara itu, sayang orangnya teraling dengan deretan lemari buku sehingga tak kelihatan jelas. Dengan membesarkan pada suaranya, ia memberi penyuhutan lalu mengitari rak buku untuk menjenguk orangnya. Ya, memang yang menunggu di belakang lemari buku itu adalah Hyat Ji. Sepergenya dari pegunungan Sip Ban Thaisan, bersama Liat Huat Chousu, dia langsung menuju ke Kwi Chiu. Hyat Ji adalah seorang ta Lwesiwi, bayangkari Istana Cheng, sudah tentu para pembesar di daerah Kwi Chiu sama Jeri padanya. Sejak meninggalkan kampung halamannya di Tibet, Mopo Chiu alias Liat Huat Chousu itu belum pernah bertemu tandingan, maka selama itu dia anggap dirinya paling jempol dewek. Adalah ketika bertempur dulu Tio Ji yang suami istri dan tak berdaya menghadapi ilmu pedang Hoan Keng Kian Huat dan Chu Hei Kiam Huat, barulah matanya melek. Maka setibanya di Kwi Chiu, dia lalu sekap diri untuk meyakinkan salah suatu ilmu inb yang sin keng yang paling ganas. Peyakinan itu memerlukan waktu selama 4x7 hari atau 28 hari. Benar singkat waktunya, tapi ilmu itu harus diakinkan terus-menerus tanpa berhenti selama dalam waktu itu, harus sanggup menderita suatu siksaan yang hebat. Sebenarnya ilmu itu adalah ilmu warisan yang tergolong ilmu hitam dari aliran agama Mokau. Sedikit saja terdapat kesalahan dalam peyakinan, maka orang itu akan mengalami bencana hebat, menjadi seorang invalid seiyama-iamanya. Tahu akan resikonya, sekalipun ilmu itu tidak teresaktinya, namun selama itu Liat Huat masih bersangsi untuk meyakinkan. Adalah karena dia telah terlanjur buka suara besar di hadapan Kaisar Konghai sanggup untuk membasmi anasir-anasir yang menentang pemerintah Cheng, maka terpaksalah dia jalani juga peyakinan ilmu inb yang sin keng yang berbahaya itu. Hiat Ji pun tak berani mengganggu usik pada suhaunya yang tengah meyakinkan ilmu sakti itu. Begitulah singkatnya saja, pada hari ini peyakinan Liat Huat sudah mencapai hari yang ke-27, tinggal sehari lagi dia tentu sudah berhasil. Dan pada hari itu karena tiba janjinya, maka Hiat Ji lalu menyuruh orang untuk mengantarkan surat kepada Tai Keng. Ketika dia menunggu di ruang penyimpan kitab dari gereja Konghausi, didengarnya ada suara tindakan kaki mendatangi. Mengira Tai Keng yang datang, dia menegurnya dan terus hendak keluar menyambutnya. Tapi demi didengarnya suara penyahutan itu agak aneh nadanya, beda dengan nada suara Tai Keng, dia batal keluar dan bersembunyi di belakang sebuah lemari buku. Hai, kiranya benarlah dugaannya tadi. Yang muncul itu bukan Tai Keng melainkan adiknya yang cantik. Hiat Ji makin curiga. Mengapa Tai Keng tak datang sendiri? Dalam pada itu karena sampai sekian saat belum melihat barang seorang pun juga, Tioin pun juga curiga. Tioin berhenti sejenak. Ia mendapat suatu siasat, serunya, Anda menyuruhku datang kemari, karena dia sedang ada urusan maka menyuruh aku yang datang. Ada, keperluan apa harap katakan padaku. Segala apa, kami berdua kakak beradik ini tentu saling berunding. Mengapa Anda tak mau menampakkan diri? Sejak Hiat Ji dengan Tioin tersesat masuk ke dalam goa dan dipaksa untuk menikah oleh si wanita aneh, timbulah rasa cinta sesungguhnya dalam hati si Hiat Ji. Sayang itu waktu Duing datang mengacau sehingga nona itu berhasil lolos. Juga waktu Sintok berhasil menawan nona itu untuk dibawanya ke kota raja, Hiat Ji. Tetap menaruh hati pada Tioin. Pada saat itu Hiat Ji melambun lagi. Apakah nona ini benar-benar suka padaku? Adakah Taikeng sudah mencium bau dan kedua kakak beradik itu kini mau menggabungkan diri pada romonganku? Saat itu juga dia sudah segera akan unjukkan diri tapi pada lain saat terkilaslah pada ingatannya bahwa kalau Tioin ditangkap si kaki satu tempoh hari, jelas sudah bagaimana nona itu bersih tegang leher melawan mati-matian. Begitu pula bagaimana beringasnya nona itu ketika menyerang tongko yang dikiranya menjadi anggauta rombongan Hiat Ji itu. Ah, terang nona itu tak mungkin serupa pendiriannya dengan Seng Nungkoh. Kalau benar kau disuruh kemari oleh pangkohmu, tahukah kau siapa aku ini akhirnya dia berseru? Tioin merenung sebentar. Teringat ia akan lukisan anak merah pada surat itu. Ah, biar ia coba-coba menerkanya. Kau adalah yang digelari orang sebagai Ang Hai Ji, si anak merah, bukan? Si nona hanya men menerka, tak taunya kalau hal itu membuat kejut hati Hiat Ji. Walaupun kecurigaan menyurut, namun tetap dia tak babis herannya mengapa Taikeng tak datang sendiri. Benar, silahkan nona dataseng kemari. Sebenarnya Tioin seorang nona yang cukup berhati-hati. Tapi mungkin karena kegirangan, saat itu ia agak lengah untuk meneliti bahwa dalam nada suara orang itu jelas terdapat perbedaan antara yang tadi dengan yang sekarang. Di samping itu sedikit pun ia tak menduga bahwa engkauhnya bakal menjumpai seorang kaki tangan macam Hiat Ji. Maka tanpa curiga apa-apa, sembari melangkah maju, ia masih bertanya, Ang Hai Ji, kau berada di mana? Melihat bahwa asal sudah membeluk sebuah deretan yak buku, nona itu pasti akan sudah muncul di hadapannya, buru-buru Hiat Ji ambil sebuah kitab pelajaran agama Buddha untuk menutupi wajahnya, lalu melangkah keluar. Melihat orang main menutupi muka, oleh karena tak mengira kalau dia itu musuh yang dibencinya, Maka seenaknya saja Tioin menggodanya, biasanya orang menutupi muka DGN sebuah harpa, tipeh, Tapi aneh mengapa kau memakai sebuah kitab suci menutup muka, malukah? Tioin mengiring olok-oloknya dengan tertawa lepas, sebaliknya Hiat Ji maju lagi dua langkah seraya menyahut, Ya, benar, aku memang malu. Menyusul dengan kata malu itu, dia buka kitab yang menutupi mukanya itu dan astaga firulah Tioin seperti disengat kalah kejutnya, Hampir-hampir ia tak percaya apa yang dilihatnya. Bagi Hiat Ji, perubahan raut muka Sinona itu cukup menjadi pegangan. Secepat kilat tangan diulurkan ke muka dan tepat menutup jalan darah Kian Keng Hiat di bahu Sinona. Tubuh Tioin terhuyung dan rubuh. Tapi karena di kanan kirinya semua adalah rak buku, jadi tubuhnya itu pun tersandar pada rak itu. Setelah menunggu sekian saat tiada tampak lain orang lagi, legalah hati Hiat Ji. Melongok ke jendela, dia bertepuk tangan tiga kali dan tak berapa lama kemudian muncullah seorang ke dalam ruangan situ. Shinto Ayah hendak memberi perintah apa seru orang itu dengan laku menghormat sekali. Kusuruk Yung antarkan suratku pada Tai Keng, mengapa kau berikan pada adik perempuannya tegur Hiat Ji dengan bengis. Orang itu terbeliak kaget. Biji matanya berkeliharan, wajahnya pucat lesi dan mendeproklah dia ke lantai untuk berlutut. Hamba pantas dihukum mati, tapi benar-benar hamba tak salah menerimakan surat itu, terbata-bata orang itu meratap ampun. Tanpa menyahut, Hiat Ji gerakan sebelah kakinya yang tepat mengenai ulu hati orang itu. Hiat Ji sudah membayangkan bahwa rencananya itu tentu berhasil dan hasilnya pasti jauh lebih efektif, bermanfaat, dari rencana suhunya yang hendak meyakinkan In Yang Sin Keng itu. Tapi ternyata rencananya itu menjumpai suatu kegagalan. Tio In bukan seorang nona yang tolol. Begitu kembali ke lohusan ia tentu menceritakan pengalamannya itu kepada Tio Jiang. Ini berarti pionnya, Tai Keng, akan hancur. Usaha untuk melenyapkan rombongan lohusan itu kelak pasti akan mengalami kesulitan besar. Maka saking marahnya, Hiat Ji sudah gunakan delapan bagian dari tenaganya untuk menendang. Orang itu ternyata hanya seorang opas biasa dari kantor Tihu, Residen, terang di atak kuat menahan tendangan itu. Hanya sekali dia mengerang, mulutnya menyembur darah dan tubuhnya terkapar binasa. Pada detik itu Tio In sudah mempunyai pengertian yang agak jelas, namun ia tetap tak dapat mempercayai. Bahwa engkohnya itu bersekongkol dengan kaki tangan pemerintah Cheng. Ya, kalau benar dia, Hiat Ji, itu bersekongkol dengan engkoh, masakan sampai keliru menyampaikan surat itu? Terang dia hendak gunakan siasat mengadu domba, demikian anggapan Tio In. Rupanya masih belum merada amarah Hiat Ji dengan membinasakan opas itu. Berpaling ke belakang dia menatap wajah Tio In dengan metu berapi-api. Sembari mengangkat tangannya pelahan-pelahan ke atas, dia berkata dengan adabuas, Nona Tio, karena kau telah mengetahui rahasia ini, maka jangan salahkan aku orang Shishin yang terpaksa tak dapat membiarkan kau hidup lebih lama di dunia ini. Tangannya itu diarahkan untuk menghantam umbun-umbun kepala si Nona. Selaka, apakah dugaanku keliru bahwa dia ini bukan sedang main siasat mengadu domba? Tapi biarlah ku tunggunya saja. Kalau dia hanya menggertak seceja, terang dia hendak pinjam mulutku untuk mencelakai engkoh. Demikian masih Tio In menimang dalam hati. Ah, Tio In, Tio In, kau keliwat memintari dirimu sendiri. Kalau saja tangan Hiat Ji itu turun menghantam, sebelum mengetahui bahwa engkohmu itu benar-benar bersekongkol dengan kawanan kaki tangan Ceng, nyawamu pasti melayang sudah. Baru Hiat Ji hendak layangkan tinjunya, tiba-tiba matanya tertumbuk akan sepasang metu bundar dari si Nona yang sedikit pun tak mengunjuk rasa takut. Terhadap gadisnya Tio Ji yang itu memang Hiat Ji sudah jatuh hati benar. Hatinya lemas dan tinjunya pun pelahan-lahan diturunkan kembal. Hem, benarlah dugaanku itu. Kawanan anjing, bangsat pengkhianat, jangan mimpi kau dapat berhasil memperalat aku untuk mencelakai engkohku demikian diam-diam Tio In memaki. Hiat Ji serba sulit. Melepaskan Tio In berarti rencananya gagal dan lenyap pula semua impiannya untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dan penghidupan yang mewah. Namun membunuh Nona secantik itu, hatinya keliwat sayang. Sebenarnya walaupun berusia muda, tapi si Hiat Ji itu dapat bekerja dengan cermat dan kejam. Hanya karena kali ini terbentur dengan asmara, dia sudah tak dapat mengambil keputusan yang tegas. Akhirnya setelah berpikir sekian lama, dia menemukan suatu jalan yang bagus. Nona Tio, bukan sehari dua hatiku tercurah padamu. Tadi kau sampai rubuh itu adalah karena terpaksa. Kita adalah orang sendiri, maka jangan dipikir dalam hati kejadian itu katanya coba membujuk rayu. Tio In tak mengira kalau anak bermata ungu itu dapat berlaku demikian. Juga Hiat Ji telah ambil putusan, cumbu rayu itu tak boleh hanya mengandal pada mulut manis tapi pun harus disertai paksaan. Maka sebelum Tio In dapat menyahut, anak muda itu sudah memeluknya. Berulang kali Tio In coba salurkan jalan darah untuk membuka uratnya yang tertutup itu, namun gagal. Merah padamlah selebar mukanya karena dipeluk orang itu. Habis memeluk Hiat Ji kembali melongo keluar ruangan dan memberi isyarat tiga kali tepukan tangan. Waktu ada seorang datang ke situ, Hiat Ji segera memberi perintah, lekas sediakan sebuah tandu besar. Yang tertutup rapat. Bawa Nona ini ke gedung Taiho. Awas, jagalah hati-hati. Agar Nona itu jangan sempat berusaha membuka jalan darahnya yang tertutup, Hiat Ji hendak menuntut lagi jalan darah di pundak kiri. Tapi baru tangannya menjulur, tiba-tiba punggungnya terasa dingin karena dilekati sebuah ujung senjata tajam. Nona Tio jangan takut, ada aku di sini kedengaran seorang bernada wanita berseru kepada Tio In. Ketika Tio In berpaling mengawasi, kiranya orang itu adalah seorang wanita dari pertengahan umur, kulitnya agak hitam dan mencekal sebatang samcat hejat, garuk penusuk ikan yang berujung tiga. Dilihatnya Hiat Ji tak berani berkutik, tapi entah siapa wanita itu. Orang Shishin, telah sekian lama kunantikan kau di sini. Nona Tio sudah mempunyai kekasih, apa maksudmu hendak membawanya ke gedung Taiho, hendak memaksanya untuk menikah denganmu kembali wanita itu berseru. Wanita itu bukan lain adalah Chok Xiaolan, istri The Go. Karena sifatnya yang melasan dan disebabkan menjaga Hiat Ji, jadi ia belum sempat untuk membuka jalan darah Tio In. Maksudnya, biarlah nanti tunggu kalau seng suami datang. Dan sebab ini, pada kebalikannya, ia bakal mengalami derita. Mendengar nada suara Xiaolan itu cukup ramah dan rupanya seperti hendak menunggu seseorang, legahlah hati Hiat Ji. Nona Tio sudah setuju menikah dengan aku. Kekasihnya itu adalah aku ini mengapa kau mengadu biru? Ngacobe, belum lagi Xiaolan sempat menyelesaikan kata-katanya, Hiat Ji sudah gunakan. Kesempatan untuk buang dirinya ke muka hingga kini terlepas dari ancaman, tangan menekan iantai, kedua kaki Hiat Ji menendang ke siku tangan Xiaolan. Saking tak menduga serangan secara tiba-tiba itu, senjata garu terlepas dari tangan Xiaolan dan terlempar ke udara. Belum Xiaolan tersadar dari kesimanya, kembali kaki Hiat Ji bekerja dan beluk, robohlah Xiaolan terkapar di lantai. Dua buah jurus tendangan yang digunakan Hiat Ji itu adalah menirukan gaya gumul dari orang Tibet. Hiat Ji menjot kakinya untuk melambung ke atas, begitu pun Xiaolan juga lekas-lekas loncat ke atas. Kini keduanya saling berebut hejat yang tengah melayang turun itu. Sebenarnya ilmu silat Xiaolan tak lemah. Tapi sejak pada 20 tahun yang lalu ia menikah dengan Degau, puaslah sudah rasa hatinya. Sewaktu Degau berhasil mendapatkan kitab pelajaran Tatmo dan tiap hari bersungguh-sungguh meyakinkan, satu kalipun Xiaolan tak pernah buang matemem perhatikan. Baginya, dengan memperoleh seorang suami yang diidam-idamkan itu, itu sudah lebih dari cukup. Dalam ilmu silat pun berlaku aksioma, dalil, barang siapa berhenti berarti mundur. Demikian halnya dengan Xiaolan. Kepandaian Hiat Ji setingkat lebih atas dari ia. Ini jelas kelihatan sewaktu keduanya sama-sama loncat berebutan senjata. Hiat Ji dapat meloncat lebih tinggi setengah meter darinya dan hijat sudah tentu dia yang dapat merebutnya. Dan selagi masih melambung di udara, Hiat Ji hantamkan haijat itu pada lawan. Dalam sibuknya, Xiaolan terpaksa berjumpalitan untuk menghindar. Tapi bagaikan seekor burung ngelang, Hiat Ji memburunya turun sembelari kirim. Dua buah serangan. Salah sebelah bahu Xiaolan telah kena termakan ujung haijat. Sampai pada detik itu Degau masih belum muncul dan ini makin menggelisahkan Xiaolan. Dalam kebingungan ia berkelahi dengan kalap, namun penjagaan Hiat Ji terlampau kokoh untuknya. Dalam pertempuran yang berlangsung beberapa jurus itu, kembali Xiaolan kena disengkelit roboh. Pada saat itu muncullah beberapa orang dengan menggotong sebuah tandu. Mereka memasukkan Tioin ke dalam tandu terus dibawa pergi. Teringat Hiat Ji bahwa dalam pertempuran di gunung sip bantaisan tempoh hari, secara geib Xiaolan dapat meloloskan diri, jadi terang ada seorang kawan liha yang membantunya. Khawatir hal itu terulang lagi, Hiat Ji undur selangkah kemudian dengan mengetuk seluruh tenaganya dia lemparkan haijat itu ke arah lawan. Syukur Xiaolan dapat miringkan tubuh untuk menghindar, tering, haijat itu menyusup masuk ke dalam lantai. Teringat Xiaolan bahwa urusan yang dipasrahkan kepadanya Oieh Degau, masih belum selesai. Bergegas-gegas ia memburu keluar, tapi baik Hiat Ji maupun tandu tadi tak tampak sama sekalilah tinggalkan gereja Konghasi situ untuk langsung menuju ke gedung Taihau, Residen. Terima kasih telah menonton!